selamat menikmati 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 Setelah kejadian itu Sibiyakuru ini melihat gadis cantik di penginapan ini Dan dia mengajaknya untuk menghabiskan malam dengan Sibiyakuru Di saat KED menolaknya Tiba-tiba muncul seorang wanita yang menghentikan mereka untuk tidak bertarung di penginapan ini Sasuki, nama wanita ini pun mengajak Diyakuru untuk minum di atas Dan mereka pun tahulah apa yang terjadi Tiasu dan pengawalnya berhenti di pertengahan perjalanan mereka Dikarenakan Tiasu sudah tak tangguh perjalanan Tiasu ini mengeluarkan ke gila pedang Pedang itu bernama Zansuken Dalam kotak yang dia bawa Tiasu ingin mewakili hidupnya jika ia ditangkap oleh patukan MST Tapi dihentikan oleh pengawalnya Dan mengatakan untuk kembali ke Okazaki Lalu membalas kebaikan yang gunaga dan membunuh KED KED yang sudah siap dengan pakaian ninjanya mendengar suara gaduh Dan tiba-tiba diserang beberapa ninja Lalu mereka berpindah dengan berlari-lari di dalam hutan Para ninja itu mengatakan untuk tidak berurusan dengan pedang Zansuken Disaat para ninja sudah di kalahkan oleh KED dan mengintegrasi salah satunya Tiba-tiba pengawal Tiasu datang dan membunuhnya KED bertanya padanya Apakah Jubei nama pengawal Tiasu ini mengetahui tentang Zansuken Jubei menjelaskan bahwa ia itu telah menerima pedang Taksi Zansuken Yang legendaris dari tokam Tusan di India Yang konon katanya bahwa itu hanyalah pedang biasa Tapi ada desa-dutus pedang tersebut telah dirapalkan mantra Telah dirapalkan mantra taksi Sehingga para arwah memberkati pedangnya Dengan kekuatan membelah langit dan bumi Karena hal itu banyak yang mengintar pedang Zansuken itu Satu-satunya orang yang mengetahui mantra tersebut Adalah seorang pimpinan pendeta Zyumonji Di pinggiran kota bernama Yudo Izumo KED berkata jika pasukan AKP bukanlah satu-satunya musuhnya Dan masih ada penciri-penciri yang akan mengambil pedang itu Ia bakalan kesulitan dan mesahir untuk dirinya Terlihat Byakuro dan pesukannya sedang makan dan meminum sirup marjan Byakuro bertanya, apakah si Ryudo Izumo yang tak menemukan dalam keadaan terikat Ternyata pasukan Byakuro ini telah menangkapi Izumo Si Ryudo Izumo tetap memilih diam dan menolak berbicara Ternyata Byakuro berambisi menjadi orang yang berisah nerinya KED yang sudah tiba di penginapan yang ia pesan Dan mengganti pakaiannya Di saat KED sedang melepaskan pakaian ninjanya Sepenjaga penginapan ini sudah mengintipnya KED sedar ada yang mengintipnya Lalu KED pun menguruskan pedangnya ke arah layak sepenjaga penginapan Dan mencurigai sepenjaga penginapan ini merupakan mata-mata Lalu penjaga penginapan ini pun berkata Kalau dia hanya tidak tahan ingin mengintip si KED ini Dan mengatakan ia tidak akan mengatahi bahwa KED merupakan seorang ninja Dikarenakan bukan seorang mata-mata KED pun membiarkan si penjaga penginapan untuk melihat tubuhnya Lalu bertanya beberapa pertanyaan kepada si penjaga penginapan ini Dan setelah mendapatkan jawabannya yang inginkan KED dan si penjaga penginapan akhirnya melakukan sesuatu yang menyenangkan Keesokan harinya datang beberapa orang yang mencari gadis membaragi penginapan Di saat terjadi check-up antara si wanita penginapan KED turun dari atas yang membuat mereka berhenti Dan bertanya apakah KED merupakan anak buahnya Ia turun Tapi KED menyangkalnya dan mengatakan bahwa KED tidak mengenal Ia turun Lalu mengarahkan kedanya ke KED Tapi ketika pelayannya hendak keluar dari pintu penginapan Si orang ini malah melemparkan pisaunya ke punggung si pelayan Sehingga ia terjatuh Lalu dihampiri lagi oleh seorang pengamen di jalan Dan mengatakan hal yang sama lain Ini perbuatan yang kejam Saidi yang melihat si pelayan mati Dikarenakan ia tidak pernah Dan terima akan mati Dan terjadilah tarungan antara siapa yang sampai Tiba-tiba saja si pengamen ini menyangkal pintu tersebut Si pengamen lalu memprovokasi musuh Karena tidak terima akan hal itu Orang ini lalu menyerang si pengamen Berasa eh ternyata Si pengamen jalanan ini mahir dalam menang Bisa cerita para ronin-ronin tadi Kalah Aidi mengikutinya dan bertanya Kenapa ia menolongnya Seorang wanita tidak pantas menghadapi bahaya tersebut Seperti itu Karena ia akan terbunuh Saidi pun terpandang akan ucapkan si pengamen Tentang dirinya seorang wanita Berlanjut ke penginapan Saidi menghenti rugi Akan menyusahkan penginapan si wanita Ia akan ke Riomondi Dan membunuh dia turun Sampai jumpa di video selanjutnya